Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sekalian Pertemuan sebelas ini Saya akan Membahas tentang fan dan blower Baik Apa perbedaan Antara fan dan blower Perbedaan fan dan blower terletak pada Metode yang digunakan untuk menggerakkan udara Tekanan Sistem operasional Serta rasio spesifik Kalau ditengok daripada Jenisnya Fan itu ada yang sentripugal Ada yang aksial Sentripugal itu ada yang radial blade Forward curve Dan backward incline Sedangkan aksial ada propeller Ada tabung, ada fan Sedangkan bower ada sentripugal Dan positive displacement Pengertiannya Pengertian daripada fan Fan secara luas digunakan di industri Dan Pelaplikasiannya Komersial seperti ventilasi Material handling Boiler Refrigurasi Dust collection Aplikasi pendingin dan lain Pada industri Fan pada umumnya digunakan untuk Pasokan ventilasi Atau udara pembakaran Untuk mensirkulasi udara Atau gas lainnya Melewati alat dan untuk mengelukur udara Atau gas lainnya dari alat Itu dari Pada industri Komponennya Ada yang disekal disini ada Diffuser outlet Ada turning fan Ada T-changer Ada motor control Ada parable frequency drive Ada motor Ada bell Ada Sentripugal fan Ada inlet fan Dan ada filter Klasifikasi fan Ada fan aksial Menggerakkan aliran udara Sepanjang Semu fan Terpasang pada poros yang berputar Sedangkan fan sentripugal Menggunakan impeller berputar Untuk menggerakkan aliran udara Fan aksial Cara kerjanya Fan seperti impeller Pesawat terbang Ini dia bentuknya Black fan menghasilkan Pengangkatan aerodinamis Yang menekan udara Ini dia Yang meliputi Ada impeller Ada pipa aksial Dan ada impeller aksial Ini bentuknya Ini dari sini Ini adalah Airflow in Tempat masuknya Aliran udara Kemudian ada aliran keluarnya Ini house casing Ada motor Ada guide pen Atas di depan arah Ada inlet Inlet cone Atau inlet bell Kalau dari sini ada blade Ada nose Cover plate Spinner Hidungnya Ada heartnya Dan ada blade-nya sendiri Ini gambarnya Daripada Fan tersebut Tengok dari samping Terpotong dari samping Ini dia Sedangkan fan sentripugal 3.5.16 di atas Meningkatkan kecepatan Aliran udara Dengan impeller berputar Kecepatannya Meningkat Sampai Mencapai Ujung Daripada blade Fan sentripugal itu sendiri Dan kemudian diubah Dalam bentuk tekanan Fan ini mampu Menghasilkan tekanan tinggi Sangat cocok Untuk kondisi operasi Yang kasar Seperti sistem Dengan suhu tinggi Aliran udara kotor Terlembab Dan handling Padatan Yang terbang Seperti debu Serpi kayu Dan Kerap logang Ini dia Komponennya Fan sentripugal Meliputi Motor Ada rodafen Ada intoleran Tapi dari sejumlah Black Dipasang di sekitarnya Ada housing Ada indet Outlet fan Ini udara keluar Ini housingnya Ini roda fan Atau fan wheel Ada gas masuk Atau udara masuk Ini dia Abangnya housing Impaler Sisi masuk Sisi keluar Dan ini motor Ini fan sentripugal Ini fan sentripugal Impaler Sedangkan Sisi keluar Sentripugal Dengan aksial Ini dia Jadi Ini dari sedikit Impaler Ini bedanya Ini juga Gambar Daripada bagian-bagian Dari Sentripugal Fan Inlet Cooler Bearing support Inlet Ada blade Sama seperti Dari tadi Ini ada Rimnya Frame Balas area D-chart Dan outlet area Ini Seperti kita tengok Yang saya digunakan Di Partikulat serat Aliran gas Ini yang paling Tidak sensitif Terhadap padatan Yang Padatan Membangun Pada pisau Membantu Pada Fan Operasi Fan sentripugal Operasi Fan sentripugal Dapat Dideskripsikan Oleh diagram Faktor Kecepatan Tinggi Diagram Yang Diindikasikan Oleh Faktor Kecepatan Relatif Atau VR Diasatan Pada volume Udara Yang Mengalir Melalui Fan Kecepatan Udara Relatif Relatif Terhadap Bila Atau Sudi Yang Ditunjukkan Dengan V B Adalah Hampar Tangan silat Terhadap Bila Pernah Beberapa Flip Terjadi Akibat Pengaruh Latif Komponen Kecepatan Ujian Atau Tip Speed Atau Omega R Adalah Tidak lurus Dengan Jari-jari Roda Dimana Omega Adalah Kecepatan Kutar Impeller Dalam Radial Persatuan Waktu Dan R Adalah Jari-jari Impeller Pada Tutik Ujung Blade Atau Blade Tips Karena Laju Roda Sama Untuk Setiap Pasus Faktor Daripada Kecepatan Kecepatan Sudut Radial Adalah Koncent Kecepatan Absolut Diindikasikan Oleh PS Dari PB Omega Kali R Omega R Sudut Kali R Faktor Kecepatan Tanggal Relatif Diindikasikan Dengan VT Diperikasikan Pada Dari PS Dari Arah Omega Kali R Jika Volumenya Turun Faktor PR Menurun Atau Turun Dan Karena Faktor VB Tidak Berubah Untuk Bila Tertentu VT Meningkat Terhadap Bila BI Dan Tetap Pasan Dengan Bila R Dan Menurun Dengan Bila R Karena Tekanan V Bergantung Pada Hasil Kali Dari VT Dan Omega R Karakteristik Tekanan Naik Akibat Volumen Menurun Untuk N Bila BI Dan Konstan Untuk Bila R Serta Menurun D Bila D Gamp Faktor Ini Mengilusrasikan Bahwa Pada Laju Terentu Pemilihan Van Kecil Akan Menjadi Van Van Benkol Maju Sebaliknya Pemilihan Tersebar Terbesar Adalah Air Power Kemudian Kita Masuk Ke Blower 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 Itu Suatu Mesin Yang Digunakan Untuk Menaikan Atau Memperbesar Tekanan Udara Atau gas Yang Dialihkan Dalam Satu Ruangan Tertentu Sebagai Pengisapan Atau Pemvakuman Udara Atau gas Tertentu Kemudian Klasifikasinya Klasifikasinya Yang pertama Ada Positif Displacement Blower Blower Dimana Blower Jenis Ini Udara Atau Gas Dipindahkan Volume Per Volume Dalam Ruangan Yang Disebabkan Pergerakan Elemen Impaler Yang Berputar Kena Pertambahan Masa Udara Atau Gas Yang Dipindahkan Jenis Positive Displacement Blower Yang Digunakan Adalah Rotary Blower Rotary Pertama Ada Fan Blower Perumun Digunakan Untuk Kapasitas Yang Kecil Dengan Kelidah Yang Bersih Ditinjau Dari Bentuk Dan Cara Kerja Elemen Impaler Fan Blower Dibagi Menjadi Dua Tipe Ada Flending Fan Dan Flexible Fan Flending Fan Adalah Impaler Yang Berputar Terdapat Suatu Mekanisme Yang Dapat Bergerak Sliding Atau Keluar Masuk Di Dalamnya Dan Lazim Kita Sembut Dengan Fan Gerakan Impaler Eksentrik Terhadap Clasing Maka Terjadilah Perubahan Ruang Dimana Udara Atau Gas Dialirkan Oleh Fan Tersebut Di Blower Fan Untuk Satu Blower Bervariasi Tergantung Besarnya Kapasitas Yang Bisa Yang Dapatkan Kemudian Flexible Fan Pada Bagian Luar Impaler Terdapat Sirip Sirip-sirip Yang Flexible Dan Karena Gerakan Impaler Centric Terdapat Facing Maka Fan Akan Ditorolet Tekanan Udara Yang Ada Di ruangan Facing Melalui Blower Di ruangan Di ruangan Di ruangan Blower Centric Blower Centric Terlihat Seperti Pompa Centric Centric Dari Pada Fan Interlernya Digerakkan Oleh Gear Yang Putarannya 1500 RPM Pada Blower Multitahap Atau Multitingkat Udara Dipercepat Setiap Melewati Impaler Pada Blower Tahap Tunggal Udara Tidak Mengalami Banyak Belokan Hingga Lebih Eficient Terdapat Blower Tahap Tunggal Operasi Blower Hampir Sama Dengan Operasi Pompa Waktu Main Start Atau Main Stop Harus Dicek Ini Terlebih Dulu Untuk Mengurangi Beban Pergerakannya Tetapi Hanya Satu Hal Saja Yang Perli Perhatikan Selama Pengoperasian Yakni Pengecekan Yang Dilakukan Sesekali Terhadap Temperatur Dan Jumlah Oli Atau Dapat Dilihat Dari Batas Kerja Atau Jam Kerjanya Operasi Pompa Yang Dimaksa Di Atas Waktu Men Star Atau Menjalankan Adalah Tutup Disert Palep Buka Saksion Palep Lakukan Drain Dan Vang Kemudian Null Indikator PG Street On Beban Null Tuguh Kedang Normal Amati Getaran Bunyi Dan Suhu Atau Pressure Head Pemakaian Daya Terkesan Cairan Pada Sel Pompa Kesambungan Pompa Kedang Normal Tercapai Buka Disert Palep Amati Pemakaian Daya Pompa Bater Nekong Pembebanan Dan Saat Men-stop Atau Menghentikan Pompa Tutup Penuh Disert Palep Lakukan Pencatatan Getaran Suhu Pemakaian Daya Dan Pressure Head Maksimum Kedang Normal Tercapai Sit Out Tutup Saksion Palep Lakukan Drive Periksa Kedang Pompa Pulihkan Rangkai Pipa Saluran Baik Terima kasih Saudara Sekalian Masih Sekalian Inilah Pertemuan Kesebelas Kita Sekilas Tentang Pen Dan Blower Baik Nanti Kita Masuk Sekilas Tentang Pertemuan Berikutnya Yang kedua Tentang Compressor Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh